1 rumah makan dan toko gorden di jalan HB Yasin X Agus Salim, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo Ludes terbakar, Minggu malam tanggal 17 September tahun 2023. Kebakaran terjadi sekitar pukul setengah 10 malam. Rumah makan terbakar diketahui bernama aneka mie ayam bakso 99 Solo. Sementara toko gorden yang berdekatan dengan rumah makan tersebut ikut terbakar. Belum diketahui sumber api berasal, namun api diduga berasal dari rumah makan. Tabung gas yang berada di rumah makan membuat api cepat membesar dan merembet ke toko gorden. Banyaknya kain gorden yang dilalap api dengan cepat menghanguskan dua bangunan tempat usaha tersebut. Informasi yang diterima sebenarnya termasuk informasinya lambat karena anggota tiba di lokasi pembesaran api sudah dalam tahap penjelaran ke tempat naik. Banyak anggota pada palaman ini ya lumayan kewalahan lah kalau melakukan pelanggan itu. Ada berapa bangunan yang terbakar Pak? Ini satu ya, satu bangunan tergabung dengan tempat usaha. Pak, informasi awal? Pak, baru gorden. Ini data pastinya juga karena ini tadi kita terus cek di lapangan. Pemilik-pemilik bangunan sampai saat ini belum bisa kita konfirmasi lebih jauh. Pak, ada sepeda motor atau Pak? Ada sepeda motor dalam Pak? Jadi ada satu unit sepeda motor di bagian samping yang ikut menjadi kerugian pada malam hari ini. Pak, informasi awal Pak? Mungkin sumber api itu berasal dari mana Pak? Kalau informasi awal karena apinya sudah besar, informasi mengenai sumber api itu belum bisa kita pastikan. Masih di dalam pendalaman tidak yang berbena. Tujuh mobil pemadam kebakaran ditambah satu unit water cannon milik Polda Gorontalo dikerahkan di lokasi kejadian. Beruntung api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit sehingga tidak merembet di bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun kerugian ditafsirkan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian dan petugas Damkar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan Dulohupa.id melaporkan. Terima kasih selalu berbersihan. selamat menikmati